Harusnya aku tuh pengennya pas ulang tahun aku Terus calon suami aku juga pengennya pas ulang tahun aku, akhir tahun Cuman karena ketemu tanggalnya itu di 2 minggu lagi Jadi mau gak mau, kita yaudah kita nikah dulu Ntar rame-ramenya akhir tahun, kayak gitu Tadi kan Meli bilang bahwa dia tuh lagi OTW guys 2 minggu lagi tuh hari bahagianya gitu ya Tapi sebelum kita ngomongin seputar calonnya Coba kita lihat mau dulu ya Ada artikel berikut ini, let's check it out ya Oh gak ada artikel ya? Ya, gue kira ada artikel Karena gak ada artikel, jadi kita langsung nanya aja ya Pemirsa ya Jadi gimana, 2 minggu lagi, how's the preparation? Jadi aku itu sebenarnya pengennya nikah tuh di akhir tahun Tapi di keluarga aku tuh kan kayak ada tanggal-tanggal bagus gitu lah Kayak yang bener-bener dicari gitu Dan ketemunya di 2 minggu lagi ini gitu Siapa yang cari tanggal bagus itu hari? Keluarga besar aku kan Jadi keluarga aku tuh masih kayak kejauin banget gitu Harus cari nyari tanggal, kayak gitu-gitu tuh Ngikutin banget kultur yang ada di Jawa gitu Nah disitu tuh harusnya aku tuh pengennya pas ulang tahun aku Terus calon suami aku juga pengennya pas ulang tahun aku, akhir tahun Cuma karena ketemu tanggalnya itu di 2 minggu lagi jadi mau gak mau Kita yaudah kita nikah dulu ntar rame-ramenya akhir tahun kayak gitu Gue pengen tau, lo itu kesini calon yang sekarang ini sama sama calon yang waktu itu sempat baru Baru banget sih sambel-sambelan ini keluar? Sama, aku tuh gak pernah ganti pacar Oh gitu ini ya, sekarang udah berapa lama? Hampir 5 tahun Oh iya betul-betul bener sama ya Sama Kayaknya waktu itu lo kesini juga lo udah mampir mau nikah gak sih? Tunangan, oh tunangan Oh tunangannya tahun berapa? Baru Oh enggak, lo kan kesini waktu itu masih instap live belakang kalau gak salah deh Iya tapi masih prepare kayak masih maju-mundur-maju-mundur gitu Kalau ini udah fix, ini udah but Kalau ini mah Oh udah udah, udah udah but ya Siapa namanya? Mas Inggil Mas Inggil ya, Mas Inggil kesini sih Ada disini sih, dia lagi ngantrein sih Beldi juga ya Dia selalu sih Dia selalu sih Aku pengen panggil Mas Inggil boleh gak kesini? Gak apa-apa Enggak, dia gak suka kamera emang Kenapa? Saya high aja gak apa-apa yuk, kesini Enggak Kenapa? Soalnya Ntar banyak pelakor ya Enggak gitu, enggak Enggak, dia emang anti-kamera Oh anti-kamera Kenapa kamu berubah ya kalau misalnya ada kamera, tiba-tiba kamu jadi prinses ya? Enggak Dia ada mau program yang emang gak bikin, gak ini dulu deh keluar kamera dulu setelah Oh sampai nanti pas nikah kali ya, baru ada ya Tapi oke, makasih ya Mas Inggil ya Akhirnya apa yang membuat seorang Rosa Meldianti ini yakin untuk menikahi Mas Inggil? Mestinya gue tanya ini ke Mas Inggil sebenarnya, gue penasaran jawabannya dia apa Kalau Meldi pribadi sih, karena kan aku ngelihat dari perjuangan dia dari awal, aku dihujat, dan lain-lain dia tuh selalu stay with me ya, gak pernah ninggalin aku, selalu support, terus selalu cari cara gimana ya yang orang itu biar tahu gimana kamu tuh sebenarnya, kamu tuh gak seperti itu, kamu tuh kayak begini, kayak begini, dia tuh selalu begitu sama aku, dan aku tuh sejauh ini ngelihat Mas Inggil tuh gak pernah neko-neko atau apapun itu gitu, dan aku bisa jauhnya. Mas Inggil gak pernah yang namanya selingkuh atau ceceh atau apapun itu gak sama sekali, gak pernah Persiapan pernikahan, vendor, segala macam berapa puluh persen? Karena aku nikah, nikah dulu, nikah, akad, nikah dulu, karena kan yang aku tadi bilang tanggalnya ditemuin di pertengahan tahun, sedangkan aku sama Mas Inggil planning untuk nikahnya tuh sebenarnya pas ulang tahun aku I know, I know, I know Nah kebetulan yang pas pertengahan tahun ini, kebetulan ulang tahun Mas Inggil Oh oke Jadi oh yaudah gak apa-apa akadnya dulu, tapi tetep ya yang aku tetep mau pas nikah, pas rame-ramenya resepsinya ulang tahun aku November gitu Nah ini persiapan mutakadnya udah berapa persen? Udah siap, udah siap, aku di Jember semua Oh semua di Jember, resepsinya juga November atau di Jember? Gak tahu, kalau itu fleksibel ntar bisa di Jakarta, ntar bisa di Jember, kalau di Jakarta insert harus dateng dong Oh iya dong, tuh dengerin nih insert lo dateng ya, I know kali juga dateng kali ya Oh harus dong Kita pengen lihat ya bagaimana persiapan pertengahan seorang Mel, tapi by the way Mel, lo sendiri tahun ini umurnya berapa? 24 24 ya, lo ngeliat pertengahan tuh kayak apa sih? Gini, sebenarnya kadang jujur ada kayak rasa takut, ngelihat berita-berita lagi banyak kan, kalau cowok ntar yang begini, ini-ini, ini itu Ketakutan itu pasti ada, cuman aku juga ngelihat dari pasangan aku yang selalu buktiin kalau dia tuh gak seperti itu Dia yang terbaik dari yang baik untuk versiku gitu, dan aku disini mikirnya, oh yaudahlah setiap manusia itu kan punya ujiannya masing-masing Kalau kita terlalu memikirkan ketakutan-ketakutan itu, kita gak akan bisa maju-maju Jadi mau nunggu apa lagi, sedangkan umur ini kan bertambah terus kan, dan aku juga gak mau mas Ingil terlalu lama juga menunggu gitu Jadi mau Kesiapan mental lo? Mental mas siap-siap aja dari dulu, dari umur 17 juga siap nikah mas, cuman kan mas Ingilnya baru dateng aku umur berapa? Hah? Kalau bisa seyakin itu bahwa umur 17 sudah siap nikah tuh apa? Karena kan keluarga aku semua pada nikah muda, mama aku nikah muda, nenek nikah muda, kayak gitu Jadi memang mentalnya luar biasa ya, tapi tadi yang salah satu yang disebutkan adalah bagaimana mas Ingil tuh bisa berada bersama dengan Meldy Di tengah badai pada saat awal-awal dia muncul dengan desisannya, dengan kasus-kasusnya, komen-komen hate-nya itu Pembulian tuh sudah bersama dengan mas Ingil bisa dilewati ya Tapi coba kita lihat dulu, mungkin ini ada beberapa komen-komen yang memang masih sering mampir dalam kehidupan seorang Rosa Meldyante Coba kita lihat ada komen apa sih, let's check it out Uh, ini sebuah sarkasm ya Gue gak tau ini di postingan lo yang mana, atau mungkin di Instagram yang mana, tapi yang jelas ada komen bahwa filter memang hebat Iya, kalo aku mah, emang kan sosial media semua udah disediain filter, kalo misalnya gak dipergunakan sayang Selama kita tidak melakukan tindak kejahatan, ngapain harus dihebohkan ya kan Kalo memang kamu mau pake filter juga, pake aja sayang gak apa-apa, gak ada larangan kok dari pemerintah Hahaha Kalo makanya pakenya sayang ya Iya, gitu aja Terus meskipun mau pake-pake filter, kita juga tetep harus rawat kulit muka kita Karena kan takutnya pas ketemu langsung, orang pingsan kayak gitu Iya, tapi gue tuh di italk ini terkenal banget loh Kita kan kameranya agak-agak jahat ya Banyak orang-orang yang di komentar-komentar TikTok kita tuh yang kayak gini Bahwa di cross up di mukanya Meldy, kita pengen lihat Jadi orang tuh bisa lihat Karena kamera italk ini dibilang kamera tanti filter Gak bisa di filter, saya di TV tuh gak bisa ya Coba zoom in, zoom in, zoom in Tuh Bagus ke kulitnya ya kan Kincelong kok wangi lagi, gak apa-apa gak apa-apa Jadi biar bisa langsung menjawab ya Coba next masih ada komen lagi Masih ada lagi, next Oh kemarin ini udah bagus ngomongnya pake hijab Sekarang kemarin lagi, kemarin gue sempet lihat ya lo ada sempet menutup Lah kemarin yang dateng kan, yang kemarin dateng pake hijab Di belakang, lupa ya Lupa, lupa gue ingetnya yang paling pertama Iya Karena namanya hidup itu belajar suatu proses Ya kalo misalnya aku mencoba belajar lebih baik Kenapa harus diberdebatkan Sehingga aku telanjang gak usah heboh Kan namanya hidup itu butuh proses semua dan belajar ya Iya Mungkin aku belum siap ya doakan aja Aku mohon doanya semoga aku lebih siap lagi Entah kapan setelah menikah atau kapan Tentunya aku berdoain aja yang terbaik Dari filter, hijab semua dikomentarin gitu ya Semua dikomentarin hidup ini Mau cicilan gak sekalian Sekalian gitu ya Biar aku setor, biar kalian ngurusin cicilan juga Jangan nyurusin hidup yang gak jelas Jangan ngurusin itu aja gitu ya Tapi akhirnya kemarin pada saat udah nyoba gitu ya Akhirnya kan ini pembelajaran dan perjalanan gitu ya Apa yang akhirnya membuat lo Kayaknya gue belum dulu deh Gue take back dulu Atau gak ambil langkah mundur dulu Untuk lepas sebentar Atau lepas sekarang gitu ya Dan akhirnya Sampai sekarang belum pakai lagi apa? Ya ada hal yang gak bisa diungkapkan Di titik mana aku di titik terendah Tapi aku juga udah ngomong sama Papa Mama Untuk aku gak dulu deh ya gitu Terus aku juga ngomong ke Mas Inggil Kalau misalnya aku gak pakai hijab Kamu marah gak? Kamu gimana gak? Dan dia selalu support aku yang gak apa-apa gak usah dipaksa Selagi itu memang yang terbaik buat kamu Dan masih dalam batas wajar Nanti biar mengikuti dan aku bimbing kamu gitu sih Luar biasa banget Kenalan Mas Inggil dimana sih? Kalau aku ketemu di bandara Dulu tuh aku udah pernah kenal Terus gak sengaja ketemu di bandara lagi gitu Sorry sorry Maksudnya Mas Inggil tuh dulu kakak kelas lo? Adik kelas lo? Enggak Oke yang pertama kali banget Kenalnya dimana? Di sosmed Terus Tapi hilang, hilang kontak Sosmednya maksudnya kayak random people Kayak halo gitu Di IG tuh aku Dulu pas belum aku se viral ini Belum aku Belum followers Belum tetang biru dan lain-lain Dulu tuh Sempet lah di Instagram gitu Terus Tapi aku tuh lupa Baru inget tuh Ketika kita udah menjalani hubungan Terus kita bahas-bahasan Siapa yang pernah kita deketin dan lain-lain Oh Berarti kamu tuh yang waktu itu itu gitu Jadi beruntung ceritanya Dan aku tuh Kembali lagi bertemu dengan pastinya tuh Pas di bandara gak sengaja salipan gitu Oh salipan tuh kayak gitu Enggak, gak salipan gitu Dia ngeliatin aku Aku lagi makan nasi padang Sedangkan aku tuh lagi di hujat-hujatnya kan Aku tuh pake cadar Mama- Mama ke rumah nasi padang Aku makan dibuka kan Lu pernah dalam kondisi di hujat-hujat tuh Keluar pake cadar? Pernah Pulang ke Jember Naik ke salat tuh aku Cadaran dulu di bandara gitu Karena suka banyak yang Papa Rajin Papa Rajin gak jelas kan Oh gitu Jadi aku makan Pasti makan itu Mas Inggris tempat makan itu juga Aku mau terbang ke Surabaya Dia mau terbang ke Pangkal Pinang pas itu Berarti 2018 dong Kan lu bilang kenalnya 5 tahun lalu ya Iya Dan dari situ Dari momen pertama kali di bandara Makan nasi padang itu Ke pacaran berapa lama? Ya dari Kenal sama pacaran 5 tahun ya itu dah Aku tuh gak pernah ditembak loh Sampai detik ini Oh gitu? Iya aku tuh gak pernah ditembak Itu ada orangnya aku tuh gak pernah ditembak Ya Allah aku udah jadi inget Gak masuk kamera gak apa-apa Tapi alasannya kenapa gak pernah nembak? Takut penolakan Oh takut penolakan Tapi apa yang Ini gue transatnya jadi karena orangnya masih malu Tapi apa yang lo liat pada saat itu Kan ini gadis ini di warung padang Ini mah warung padang gitu kan Cadar buka Terus akhirnya lo berani untuk maju itu apa mas? Unik Unik apa? Tidak Ini muka jawa tapi kok cadaran gitu Oh oke Tapi yang mau jatuh hati apa? Ya Kan tadi dia bilang Pada saat di warung padang Karena dia tuh Ngeliatnya kayak ada yang unik gitu loh Ini mukanya muka jawa Bener gak? Muka jawa tapi kok pakai cadar Ya gak masalah juga sih sebenernya pakai cadar Iya Terus apa yang akhirnya membuat dari momen Enggak soalnya gini Kalau orang pakai cadar kan untuk masih Tiba kan kalau orang sini kan Gue bilang orang sini aja Enggak harus itu kan totalitas kan Kalau pakai cadarnya itu enggak Aku tuh buka Aku buka cadarnya Jadi kan kayak orang-orang pasti jadi Lah ini orang bener pakai cadar gak sih? Mungkin dia terenyuh lah Kok dia dibuka ya? Ini berarti siapa ya? Mungkin dia kayak gitu Oke Gue tuh belum pertanyaan gue Oke Jadi apa yang membuat lu akhirnya berani di tengah melu itu lagi panas-panasnya gitu ya? Akhirnya ngedeketin dan akhirnya ya walaupun gak nemak gitu ya Pokoknya berhubungan lah Apa? Kenalan Oke kenalan Karakter yang bikin jatuh cinta apa? Jatuh cintanya setelah kenalan tukar nomor Baru pas udah kita pisah baru ngobrol Oh jatuh cintanya malah pada saat berpisah ya Kok kayaknya ada yang beda ya? Tapi belum yakin kan Oh oke Kalau udah di ngobrol aja gitu Yang membuat yakin adalah? Pas sudah menjalani Apa karakternya Meldy yang membuat yakin? Jujur Jujur? Mencentri? Jujur? Jujur itu ibaratnya cewek itu teplas-teplas ya Jadi kan banyak kan cewek ini kadang membohongi perasaannya Atau gak bener-bener apa yang dia dirasain makin dirongkannya Jujur? And then? Whatever Yang kedua? Yang manis nih kalau misalnya Lagi Lagi apa ya Manja gitu Oh oke Jujur Manis And then apa lagi? Yang ketiga Gak banyak sih gak bisa diungkapin Oh gak bisa diungkapin ya Oke thank you ya mas Ingrid ya Dibilang sini aja lo gak percaya jadi repot kan Jadi kenapa karakternya bisa jatuh cinta sama Meldy Di tengah mungkin cara kenalannya yang unik itu adalah jujur Manis dan masih banyak lagi Tak bisa terungkapkan dengan kata-kata Suka dengan karakternya Meldy yang cewek seplos apa adanya Nice ya Terus kita masih membuat komen lagi Satu lagi ya terakhir ya Kok sekarang gemoy banget pokoknya bulet Nah Ya gak apa-apa makanya kan gue udah sedet lemak Emang bulet ini hoki tau Lu tau uang koin bentuknya apa Emang ada segitiga bulet dimana-mana mah Tapi bakal bet kan memang itu efeknya bentar kan Abis itu ntar begitu dia turun kan Maksudnya begitu dia ilang kan ilang banget kan Kayak tirus banget kan Iya ini masih baru berapa bulan ini belum Belum yang kelihatan signifikan hasilnya belum Nah ini signifikannya bakal kapan? Tiga bulan Lah dua minggu lagi kalian nikah? Iya gak apa-apa Tapi kan ini udah kayak kemarin tuh aku gemuk banget bulet banget Oh oke Dan ini langsung berkurangnya udah kelihatan cuman Sedikit-sedikit agak anget masih anget Kayak bengkak-bengkak gitu doang gitu Untuk bentuknya udah banyak berkurangan Dari sininya Terus dari sininya juga udah banyak berkurang Oke oke nice 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 Tapi gue suka sih karakter lu yang memang apa adanya banget gitu ya Nah sekarang balik lagi mungkin di rencana pernikahan Atau hubungannya Meldy kedepannya gitu Di tengah karakternya Meldy yang kelihatannya ceplos-ceplos Apa adanya frontal dan lain-lain gitu ya Lu tuh pernah sakit hati gak sih menghadapi haters lu? Gak pernah sih karena kan aku gak pernah face to face langsung sama orang tersebut gitu Aku tuh selagi orang itu hanya ngomong di social media gak kenal aku secara langsung Aku tuh gak masalah sih yang aku ambil hati kecuali Dia dari orang terdekat aku atau aku kenal baru aku sakit hati gitu Pernah ada haters yang samperin dan juga marah-marah? Gak pernah Oh ya? Gak pernah Jadi bener-bener semuanya ini apa namanya? Cuman dari online aja? Online aja Paling itu aku pernah di salah satu mall Tau-tau tuh aku di foto Papa Raji gitu doang Oh iya? Terus? Itu pun aku langsung marahin orang itu Bukan aku yang dimarahin sama haters Aku yang marahin orang tersebut Karena aku merasa privacy aku terganggu Dia suka foto-foto Karena kan dalam kasus ya waktu itu lagi rame-ramenya kasus aku dihujat Jadi aku merasa risih aja kalau di foto Kalau sekarang mah gak apa-apa foto-foto aja shy Tapi lu merasa bahwa setelah kasus itu lu akhirnya gerdum gak sih? Aku tuh gak Gini Orang tuh banyak yang berpikiran aku tuh maksa banget jadi artis Sebenernya sih enggak ya Karena papa aku itu pengen aku tuh jadi seorang dokter Kalau enggak penerus papa Dulu armah-armah kakek juga begitu Kalau misalkan aku terjun dunia entertain Itu udah takdir sih jatohnya Karena kan aku juga gak berharap untuk adanya pertengkaran atau apapun itu Semua berjalan dengan sendirinya Dan ketika itu udah berjalan Ya mau gak mau ya udah aku jalanin aja Ketika aku mau syuting ya aku syuting Ketika aku pengen eksis ya aku eksis Semua tinggal aku yang pilih gitu ya apa yang aku mau Dan disini buktinya aku untuk usaha aku udah hampir 4 tahun Masa sih? Iya Aku lama ya? Ya aku lama karena ini aku usahanya kan aku bikin sama masinggil Jadi kita tuh langsung bikin usaha gitu Jadi semua itu gak semata-mata cuman pengen eksis pengen jadi artis enggak Aku tuh cukup punya nama buka usaha apapun tuh lebih enak gitu Aku punya banyak temen artis Aku bisa minta tolong promosiin dan lain-lain gitu saling bantu itu aja sih Tapi gimana proses usaha 4 tahun ini kalo gue boleh tau gitu ya udah ada kebeli apa aja Mel? Dari ini ya dari usaha ya? Banyak hal ya yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Contohnya kalo misalnya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan foto gitu ya? Dengan foto upload di suspect gitu ya? Aku tuh lebih kayak aku gak suka orang yang gimana-gimana sih mungkin ya ada beberapa tabungan Terus aku punya mobil sendiri Amin Terus ya doain aja aku kebeli rumah gitu aja Karena aku tipe orang tuh yang harus nunggu-nabung di lubar aku beli kayak gitu Tapi F&B sekarang gimana? 2023 deh pertengahan tahun ini setengah tahun ini Januari sampe Juni Oke? Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti per bulan dapat berapa sih memang untuk omsetnya? Omset kotor lah berarti ya campuran gitu? Kotornya ya aku bilang 3 digit Oh ratusan ya? Untuk makanan 100-200 range aja? Bisa lebih 400? Antara 300 lah 300-an sekian ya? Oke lihatnya 300-an sekian berarti seharinya mungkin ya kita average aja gitu ya? Sepuluhan lu dapet ya? Iya Oh wow Tapi kan itu kotor Iya i know tadi makannya kotor kan? Berapa porsi itu biasanya? Tergantung karena kan harganya macem-macem Jadi kadang ada orang yang pesen untuk catering kayak gitu-gitu Oh catering, kalau catering sih make sense ya? Untuk catering terus abis itu kayak untuk acara-acara makanan yang kotak kayak gitu-gitu Kalau untungnya pendapatan kotornya biasa segitu Kalau apa namanya ruginya? Atau mungkin yang zong-zongnya? Alhamdulillah untuk detik ini tuh gak sampai rugi ya Mungkin kalau orang jual tuh Lo gak pernah rugi? Naik turun pasti tapi rugi enggak gitu Oh wow nice Karena kan makanan Oh oke Oke, kalau rugi enggak sepi-sepinya deh? Sepi-sepinya lu pernah sebulan dapat berapa tuh? Tapi sesepi-sepinya alhamdulillah paling gak sentuh sampai 100 Puluhan lah ya, masih sampai cepet-cepet sama dapat ya? Cepet lebih masih dapet Sesepi-sepinya Maksudnya dalam artian ya alhamdulillah lebih syukur masih ada aja gitu Masih ada aja ya Kita buktikan ya Kalau misalnya memang disini Meldi ini 4 tahun berjalan Terus juga pastinya kuartasnya dijaga Dan konon kabarnya ini adalah signaturnya Kita akan hadirkan dalam studi I Talk makanan Makanan dari? Ikan laut pedas Ikan laut pedas mendesis dari Meldi Rosa Meldianti Tiba-tiba saya ingin bersin pemirsa Karena ini ikan pedasnya sudah hadir di studio ya Bisa di zoom in dikit dulu Kita mau lihat karena ini bestsellernya yang dibawa sama Meldi Ini adalah ikan pedas Yang ini nih Ini mana nih berarti yang? Ini ini Yang dulu nih yang bagian di shoot ya Yang ini yang hijau ini adalah ikan pedas apa? Geprek Geprek ya Rasa pedasnya gimana? Dia pedas tapi yang gak terlalu pedas banget enggak Kalau yang ini sampingnya? Ini pedas Meldi atau manis Oh jadi pedas cabenya masih ada gula-gulanya ya? Rasanya tuh manis, kalau kalian lihat Meldi ya itulah rasanya Jadi kalau misalnya kalian mau merasakan Meldi pesenlah ikan yang ini Ini namanya apa? Pedas Meldi Oh pedas Meldi, levelnya pedas Meldi ya Kalau yang ini? Itu pedas gemes Pedas gemes jadi dia ada pedasnya ya ada manisnya gitu Bedanya pedas Meldi apa? Beda, kalau pedas Meldi ini enggak pedas Hah, cabenya segini-gini masa enggak pedas? Enggak pedas Coba-coba coba Ini gue coba ya Boleh Kalau ini? Oh ini mendesis selurrrr Habis makan begitu deh Ya kan? Karena ini pedas mampus Pedas mampus Nanti lu aja gitu Karena gue gak mau ngucetin gue masih banyak kalau gue sama lambung repotan Menerah, tapi ini pedas mampus Dan ini banyak banget Aku tuh juga gak bisa mikir Kok orang ini banyak banget yang suka makan pedas banget kok bisa gitu Tapi bumbunya tuh selalu habis, bis, 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 dan cepet banget Salt out nya untuk pedas banget ini Harganya berapa Mel? Banyak variannya ya Kalau misalnya yang dari yang termurah tuh juga ada yang 75 Kalau misalnya dia paling gede bisa ber 6-8 orang itu dihargai Kalau ini berapa nih seporsi gini nih? Ini dia untuk porsi kecil kan kalau misalnya itu, itu 75 75 ribu ya Ikannya ikan apa? Tuna Oh ikan tuna guys, bukan ikan nongkol ya Kan biasanya kalau gini-gini kan ikan nongkol ya biasanya Aku pakai ikan tuna Gue cobain yang masih kayaknya bisa normal nih ya Gemes-gemes ya Cita rasanya seperti apa? Duh deg-degan deh say Gue cobain ya Anis review and ininya kayaknya akan lebih jujur ya Coba Ih nasinya anget, makasih Anisa Sudiraja Kreatifnya sampai diiniin loh ya Cobain dikit dulu karena jujur gue agak takut, baunya tuh agak kenceng loh Nice Masih beli terima Dan ini enak banget sih Dan dia tuh ikannya gak amis, padahal dia ikan tuna Wah ini sih Gue pengen makan terus sih Enak, 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 enak Kerupuknya ini best Kerupuknya ini paling best Lu nih sekarang nih kasih contoh sama pemensla Kayak ini gue gak berani Ini pedes banget guys Kayak gak apa Kalau aku review udah sering di Instagram Ya ampun yang ada gue mau Coba nih Nah ini katanya kerupuknya juga beda ya Kerupuknya apa yang spesial dari kerupuknya Meldi Rasain aja Rasain aja Coba ya Sampai emasnya juga penasaran tuh Habar ya yang belum makan ya Arci Enak sih memang Ini yang pedes mendesis ya guys Tepungnya gak banyak Ini bener-bener si ininya banyak ya Ikannya ya Tapi dia gak amis Tuh ini yang pedes mendesis Nih Bismillahirrahmanirrahim Eh Lu makan yang sampe berlumur-lumuran cabai gitu dong Kalau gue memang gak berani Ini kan berlumuran tadi Ini kamu masak sendiri apa gimana? Masak sendiri Seriusan? Tiap hari bangunnya berapa lu mau masak beginian? Subuh Dan ini aku suka pedes banget Coba disedikit aja sambelnya Oke Ini gue belum closing ya Coba-coba-coba Kalau gue belum closing lo Dikit banget gak kerasa apa-apa dong Gak ah takut gue sama lambung Belit banget Enggak-enggak Gue ingin aja Enak Terus Tiap hari seorang Hah? Seorang laksan Melianti baunya berapa? Empat? Lima? Dulu awal-awal aku merintis bisnis itu Aku kadang bisa gak tidur Terus? Tapi sekarang kan aku udah banyak pegawai Berapa pegawainya Meli? Ada enam Oke Untuk yang bantuin masak Yang maksudnya buat bersihin ikan Motong Kalau in total berapa? Sepuluh lebih Sepuluh lebih lah ya? Iya Karena kan aku masih homemade ini Jadi Langsung kayak ngeblank gitu ya Kuping tuh kayak Soal pedes Pedes banget jujur Kayak gator Terus Jadi Sekarang lebih banyak kebantu sih Karena kan banyak karyawan juga Kalau dulu mungkin aku apa-apa Berdua doang sama mas Inggil gitu Wow Dari berdua mas Inggil Sampai punya karyawan berapa lama? Aku tuh beda ini ya Yang pedes Meldi ya Katanya ini beneran gak pedes ya? Enggak Tapi beneran sih enak banget si punya lo Ini kalau misalnya pas panas-panas Dua-duanya sih Wah Ini jangan apa itu kan Gue udah keringetan tuh Kan? Gimana nih? Cobain ya Tapi kalau udah makan ini nih Sebenernya aku tuh gak bisa berhenti Aku tuh pengen makan Terus makan terus Gak pedes dia Enggak ini enak nih Gak pedes kan? Gak pedes Walaupun cabainya kenceng gitu ya Soal sekarang harapannya Buat usaha lo Dan akhirnya nanti rencana pernikahan Gimana Mel? Aku selalu berharap Semoga Kedepannya semakin baik Semakin maju Semakin sukses Apapun itu Bisa terlaluin Mau masalahnya besar kecil Apapun itu bisa terlewatin Dalam pernikahan aku nantinya Kalau untuk usaha Semoga aku makin buka banyak cabang Biar seluruh Indonesia bisa ngasih Tapi Meskipun aku masih homemade ini Aku tuh bisa kirim ke seluruh Indonesia Oh gak seluruh dunia? Belum? Oh belum Tapi aku bisa kirim ke Singapura Ke Malaysia Tuh kan? Aku udah bisa Aku udah bisa Kirim itu ke Hong Kong Juga aku bisa Oke Untuk saat ini Aku masih kayak homemade kan Semoga nanti ada resto Tapi aku emang ada rencana Untuk buka resto Tapi itu ayam Oh ayam gitu ya Terakhir Meldi sebelum closing gitu ya Mau jadi balik jadi penyanyi Atau menjadi pengusaha ikan? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Harus satu? Aku lebih memilih bisnis Pengusaha aja say Udah restan juta ya Teman-teman sekali lagi Buat Rossa Meldianti Kita makan dulu Dan sampai ketemu lagi Di episode attack berikutnya Bye-bye Bye-bye Wah gila ini Pertama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax